P.J. Gubernur Jambi Dr. Hari Nurjahya Murni melakukan kunjungan di perbatasan Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan. Dalam kunjungan P.J. Gubernur di perbatasan Kecamatan Singkut Muaratara Sumsel mengecek sekat antara dua provinsi tersebut. Dalam pengecekannya memang banyak terdapat kendaraan dari Kabupaten Muaratara masih keluar masuk ke Kecamatan Singkut. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Muaratara berbelanja maupun bekerja di Kecamatan Singkut. Bupati Sarolangun C.N. Ras setelah mendampingi P.J. Gubernur Jambi tersebut mengatakan frekuensi kendaraan arus mudik yang diperiksa di perbatasan Sarolangun Muaratara menurun drastis. Lanjutnya dengan adanya pos penyekatan Kabupaten Sarolangun di perbatasan Sumatera Selatan menjadikan ini tidak ada kecolongan warga yang melakukan mudik. Petugas yang berada di pos penyekatan juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dari pantauan tribun Jambi di lapangan, Dr. Harinur Cahya Murni bersama Bupati Sarolangun C.N. Ra juga mengecek salah satu kendaraan minibus yang melintas di jalan lintas Sumatera Sarolangun. Dari hasil pengecekan tersebut, nyatanya minibus tersebut ialah warga sekitar Muaratara yang rutin melakukan belanja di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Jambi. Dari hasil pengecekan tersebut.